Semangat kerja masyarakat Jepang sekali lagi membuat kagum dunia Setelah geger kemunculan lubang raksasa di tengah jalanan padat di Fukuoka, Jepang Dalam 48 jam lubang tersebut mendadak hilang Lubang berukuran 30 meter tersebut seolah hilang begitu saja tanpa bekas apapun Pemerintah setempat memang bergerak cepat Mereka menutup lubang tersebut dan menyulapnya menjadi jalan raya dalam waktu 48 jam alias 2 hari Diperlukan 6.200 meter kubik pasir dan semen untuk menutup lubang tersebut Saya memintas maaf atas ketidaknyamanan banyak orang Kata wali kota Fukuoka, Soichiro Takasima Dilansir dari Mas Habel, Rabu 16 November 2016 Takasima mengatakan, jalan baru itu 30 kali lebih kuat daripada yang sebelumnya Jalan baru tersebut sudah dibuka kembali pada selasa 15 November 2016 Lubang raksasa ini awalnya berukuran 7 sampai 8 meter dan semakin melebar Seperti lebar kolam olimpiade Lubang tersebut terisi air dari saluran pembuangan Untungnya tidak ada korban jiwa dan luka-luka akibat lubang tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!